Oke guys kita ketemu lagi dengan Diki Ojol Oke jangan lupa guys ya subscribe, like, share, dan komen Oke kali ini kita akan membahas soal aki Aki motor, aki motor bebek, boleh motor laki ya, motor besar juga boleh Kali ini kita pakai aki yang biasa ya Ini H10, yang penting ya ini ya aki kering ya maintenance free MF ya Aki kering, ya karena sekarang semua rata-rata pakai aki kering Mau cari aki basah juga sudah susah ya, mobil pun pakai aki kering semuanya Karena dia tidak ribet ya, nggak usah diisi-isi ya Soal daya tahan, nggak jauh beda dengan aki basah Bahkan menurut saya sih sama saja Cuma aki kering ini tidak ada istilah bocor, kalau kepenuhan bisa keluar air akinya ya Nah kita ini, kita membeli aki yang biasa ya Karena aki kan, kalau aki yang lain sama saja bisa di charge juga ya Ini aki motor yang 12V ya Untuk motor Mio ya Nah ini kita, setiap kali beli aki ya, usahakan Karena ini aki kan di toko kan, itu toko spare part kan nggak mungkin baru datang langsung jual ya Belum lagi dari pabrik Nganter ke toko, toko simpen lagi stok, itu kan butuh waktu Nah itu proses penyimpanannya itu, itu daya akinya itu akan pasti berkurang Strumnya itu pasti berkurang, pasti Sama lah seperti kalau kita beli hp, mana ada pernah kita beli hp, langsung datang kita lihat hpnya Kita buka, langsung 100% Nggak ada ya, rata-rata itu setengahnya 50-an persen, 60-an persen, paling 40-an persen Tergantung berapa lama dia ada stok Sama seperti aki juga Jadi, supaya aki yang kita pakai itu maksimal Mulai dari voltasenya, sampai strumnya ya Kita gunakan Cas aki Ini banyak ya, dijual di ini Di online ya Di toko-toko juga dijual Belinya yang seperti ini Belinya yang seperti ini, ini lebih awet Jadi dia ada Tahan panas ya, jadi nggak terlalu cepat panas Jadi kalau udah penuh, dia juga langsung stop misi Jadi udah lebih bagus ini Ini murah kok, nggak terlalu mahal Harganya juga sekitar 50-an 56, ada yang jual 60, ada yang jual 54 ya Jadi, beda-beda ya Nah, ini ada keterangannya Oke, nah ini keterangannya lengkap ya Ini, buatan Cina Biasa ya, bareng-bareng kayak gini itu Murah ya, buatan Cina Tapi ini boleh kok, ini awet Ini pakenya ya Nah, ini keterangannya ada Lengkap ya Kotaknya Oke guys, nah sekarang kita akan Cas ya Nah, ini ingat ya Sebelum Kita ini colokin ke listrik Ya, karena kalau udah colok ke listrik Ini positif dan negatifnya tidak boleh nyatu ya Ini bisa rusak Caljarnya bisa rusak Ya, jadi jangan Jadi kita sebelum ini kita Cas dulu Ya, kita Pasang dulu ke posisi positifnya Ya, ingat ya Yang merah selalu positif Ya, ini merah selalu positif Ya, yang Negatif Hitam Ya, ini memang menyala ya Dia menyala Ini karena memang harus dari akinya ya Nah, baru kita colok Oke, kita lihat Ya Nah, ini sampai penuh ya Sampai penuh Udah menyala semua Itu berarti akinya penuh ya Yang kayak gini biasanya Casnya Agak lama ya Ya, kita harus tunggu sampai penuh Benar-benar penuh Ya Barulah kita siap pakai Jangan langsung baru beli Langsung kita pakai Ya Nah, itu Takutnya Akinya jadi cepat sewak Oke Nah, kita tunggu sampai penuh Ya Ingat Kita Jangan dicabut Sampai dia penuh Ini benar-benar penuh Empat Nyala semuanya Baru itu kita siap pakai Oke guys Kita tunggu Oke guys Nah, ini setelah Dua jam Kita charge Sekitar dua jam ya Kita tunggu Udah akhirnya penuh ya Udah nyala Empat-empatnya udah nyala Semuanya Berarti udah penuh Oke Ya, lihat aja guys Ini Aki baru Ya Aki yang baru Kita tes di motor Oke, dia nyala seperti biasa Cuman kita nggak tahu Ya kan Voltasinya berapa Ya Dayanya Amstrumnya itu Seberapa besar Terisi ya Ya, artinya Setiap baterai adalah Kapasitas berapa persen Dia terisi Nah, kalau sampai dua jam nih Boleh dibilang Ini kan Aki beginian kan Tidak ada istilah charger Nggak ada istilah Fast charging Quick charging Nggak ada Ya, untuk kalau untuk dua jam Ya Pengisian Dua jam Baru dia bisa penuh Itu Boleh dibilang Aki yang Dari kita beli Itu Bawaan dia itu Terisi Hanya sekitar 50-an Sampai 60-an persen Ya Makanya kita butuh isi Jadi ini Sangat berguna sekali Ya guys Jadi setiap kali beli Aki Mau aki apa saja Ya Mau merek yang bagus Mau gimana Ya Paling yang kebetulan Dia baru nyampe Kita Kebetulan kita Langsung beli Ya mungkin Akinya ada sekitar 60-an persen 70 persen Jadi Caksnya mungkin Satu jam setengah Atau satu jaman lah Jadi tetap harus diisi Ya Nah ini Gunanya disitu Ya Oke guys Sampai disini Akinya udah penuh Siap dipakai Udah Udah full Ya Sampai disini ya Jangan lupa ya Subscribe Like Share Dan komen Oke Makasih Terima kasih